Ukurannya jangan terlalu gede, karena kalau running tech terlalu gede, ini jelek. Kecil aja, biar manis. Ya, seukuran besarnya background, atau sedikit lebih kecil dari itu, saya pikir segini udah manis, atau dipermanis sendiri lah sesuai-suiai. Apa yang kita lakukan itu yang penting formalitas dan laporan di atas kertasnya tercover. Yang penting cukup untuk memenuhi pencitraan, misalkan. Sehingga lillahi ta'alanya tidak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang mulai aktif di Youtube, karena sekarang kerja juga sudah dituntut untuk memberikan laporan dari hasil karya-karya kita yang di Medsos, maka saya ingin berbagi kepada teman-teman yang baru mulai tadi, kepada yang sudah pintar jangan tertawa. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara bikin running tech. Ada banyak cara, tapi kita langsung saja saya tunjukkan bagaimana cara saya membuat running tech. Jadi sekali lagi ini alah saya. Mungkin ada cara-cara lain, silakan nanti bisa diberbagi juga. bersama Ratu Akhira, anak terakhir, anak cewek terakhir. Kalau nanti ada lagi, jangan cewek. Anak terakhir, Ratu Akhira. Terima kasih. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nah, ulangi-ulangi. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nanti subscribe teman-teman ya, ayah. Tuh, disuruh subscribe temannya ayah. Oke, terima kasih. Langsung kita lihat cara bikin running tech-nya. Terima kasih. Selamat mengikuti. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai kain master untuk editing videonya. Ini sudah saya persiapkan contoh bikin running tech dari video saya sendiri. Ini masih kosong. Belum ada tech-nya apa-apa. Belum ada tulisan apa-apa. Langsung saja, kita mulai dari bikin background-nya dulu. Karena lebih enak bikin background-nya dulu untuk mengepaskan ukurannya. Kalau kita langsung tech, itu bisa jadi nanti ukurannya kurang pas. Kita klik di layer. Nah, ini. Kemudian kita pilih handwriting. Kita pastikan yang kita pilih adalah kotak yang ini. Untuk warnanya kita bisa pilih juga di samping kotak itu. Sebelah kanannya kotak itu, kita bisa pilih yang warna apa saja. Tetapi kali ini kita bikin warna hitam saja dengan ketebalan 71. Jadi biar jangan terlalu tebal, jelek nanti. Jadi kita bikin transparan 71. Terus ini kita klik. Kita centang. Setelah kita centang, handwriting-nya kita klik lagi. Kemudian tangan atau jari kita, kita taruh di layar video dan kita tarik ke kanan. Agak panjang. Jangan terlalu lebar, tapi ya sekiranya yang bisa dipermanis sendirilah. Nah, oke. Tinggal kita... Tinggal kita serasikan. Kayaknya kurang panjang dikit. Nah, segini. Nah, di sini. Sebagai background-nya. Background ini masih mentahan. Betul-betul mentahan. Belum bisa bergerak. Lebih bagus kalau kita kasih animasi juga. Jadi ini kita gerakan. Kita pilih ini. Nah, ini animation. Kemudian kita... Wipe right. Jangan cepat-cepat. 40 lah. Jadi masuknya pelan saja. Kita centang. Keluarnya juga begitu. Ini. Nah, itu yang sebelah paling kanan itu. Untuk keluarnya ini. Kemudian kita... Slide. Apa jangan slide? Tapi... Wipe juga. Wipe right. Kalau keluarnya bisa agak cepat daripada pas masuk. Oke. Kita centang. Untuk background sudah jadi. Dan upayakan background ini lebih panjang dari tag-nya nanti. Baik. Sekarang kita... Bikin tag-nya. Tag-nya itu dimulai saat background-nya sudah siap. Jadi jangan pas background-nya baru sampai setengah ini. Tag-nya sudah mulai. Jangan. Tapi pas kan tag-nya apa background-nya sudah selesai. Baru kita masuk di detik 4.3 itu. Kemudian kita memasukkan tag di layer. Kita klik tag. Misalkan... Misalkan... Coba kita pastikan ini menjadi dua baris atau masih satu. Nah, kalau sudah begini harus kita lepas satu kata. Biar enggak tersusun dua baris. Karena running tag tersusun dari dua baris itu jelek hasilnya. Jadi sampai di sini saja kantor. Lo kan terputus ya. Nanti kita sambung. Caranya bagaimana? Nanti sabar dulu. Kita mulai di sini. Ukurannya jangan terlalu gede karena kalau running tag terlalu gede ini jelek. Nanti kecil saja biar manis. Ya, seukuran besarnya background lah. Atau sedikit lebih kecil dari itu. Saya pikir segini sudah manis. Atau dipermanis sendiri lah sesuai selera. Baik, kita tarik sampai di... Misalkan kita butuh sampai di sini misalkan. Baik, ini kan masih belum bisa berjalan. Belum bisa run. Jadi, bagaimana supaya bisa bikin tulisan ini berjalan. Kita klik tulisannya. Kemudian kita taruh awalnya kira-kira muncul di mana. Misalkan ini jangan terlalu kebablasan. Nanti kalau jari kita sudah kita lepas, nyariknya susah. Jadi, kita taruh di sini lah mulainya munculnya. Oke. Kemudian ini setelah kita pastikan startnya di situ, kita kunci. Kuncinya di mana? Perhatikan gambar tong sampah sebelah kiri itu. Di atasnya ada gambar kunci. Nah ini. Kita kunci. Baik. Langsung. Kita geser ini. Kita jalankan. Teknya juga kita jalankan. Sampai selesainya di kata-kata kantor. Ini juga jangan kebablasan terlalu ke kiri nanti. Karena kalau kita butuhkan susah nanti. Nah, nyarinya. Jadi, ini juga kita kunci. Itu tadi di atas tong sampah kita kunci. Baik. Ini sudah bisa jalan. Nah. Sudah bisa jalan kan? Misalnya kita lihat. Kita checklist. Checklist. Kita coba di sini. Kaum muslimin rahimahkumullah. Kalau kita perhatikan surah Al-Ikhlas. Sudah jalan. Baik. Kalau soal warnanya masih bisa kita ubah misalkan. Kita biar enggak putih gitu. Kita agak kuning muda gitu. Oke. Jadi kan. Tadi karena awalnya itu langsung nongol di sini. Nah, ini menjadi kurang manis kan. Nah, kita butuhkan penutup. Kita tulis handwriting lagi. Kita bikin penutup. Yang besarannya juga sama dengan backgroundnya tadi. Nah, segitu. Kita bikin segitu. Ini kita paskan. Kita ukuran. Apa itu panjangnya? Kita samakan dengan. Ini. Yes. Ini kita taruh di sini. Sebagai penutup. Fungsinya sekedar sebagai penutup. Dan kita duplikasi. Di sini di bawahnya tong sampah itu ada titik 3. Duplikat. Ya. Duplikatnya kita fungsikan sebagai penutup. Apa itu penutup sebelah kiri? Satu untuk menutup. Start. Satu untuk menutup. Finish. Ini bikin agak pekat warnanya. Kalau tadi backgroundnya 71. Ini kita full juga enggak apa-apa. Atau warna lain misalkan. Jadi nanti tampilan tagnya seperti ini. Nah, munculnya jadi. Enak. Kalau kita perhatikan surah Al-Ikhlas. Jadi indah. Sampai di akhirnya finish juga. Nah, ketutup di situ. Nah, bagaimana dengan ini kan baru putus di kata sekantor. Baik. Ini kita duplikasi. Kita duplikasi. Di bawah tong sampah itu ada duplikat. Duplikatnya ini kita tulis di sini. Di kipot ini sebelah kanan. Berarti kan tumpang tinggi. Jadi, kita geser di sini ya. Gesernya itu. Kita paskan. Supaya enggak tertinggal jauh. Nah, antara ukuran ini dengan ini. Panjangnya jangan beda. Nanti kalau panjangnya beda, kecepatan durasinya menjadi beda. Menjadi enggak selaras lagi. Kita pastikan penutup ini selalu di posisi depan. Bring to front. Ya. Begitu juga penutup satunya. Nah, ini. Kita jadikan di depan. Baik. Jadi, kalau kita tes. Kita tes cepat aja begini. Nah, udah. Sudah jadi deh. Baik. Kalau ini kan background yang sudah dipersiapkan oleh Kain Master. Kita bisa bikin background dari karya kita sendiri. Kita persiapkan. Jadi, sebelum kita editing video, kita sudah punya simpanan gambar-gambar yang kita fungsikan nantinya sebagai background. Seperti ini kita klik di media. Di eraser ini ya. Kita sudah punya simpanan banyak. Nah, seperti ini. Sebagai background. Misalkan gini. Nah, ini kan. Background sudah kita persiapkan sebelumnya. Terus. Ini kita tarik. Kita tarik. Kita tarik lebih panjang dari tag-nya. Nah, kemudian background ini kita klik. Ingat, titik tiga di bawah tong sampah itu. Klik. Terus send to back. Karena background kan? Bukan penutup. Send to back. Maka nanti sudah muncul di sini. Nah, kan jelek. Karena kalau langsung muncul di sini. Bukan menjadi jelek. Maka kita butuh penutup. Penutup finish dan penutup start. Jadi kita klik layer. Kemudian media. Eraser. Saya sudah punya. Misalkan kalau terkait dengan YouTube. Terkait dengan kedinasan. Terkait dengan organisasi. Gitu kan. Sekarang kita terkait dengan khutbah. Misalkan. Ini kan ada kaitannya dengan MUI. Maka saya yang persiapkan dengan jas MUI. Misalkan. Nah, ini sebagai penutup finish. Biarkan ukurannya lebih gede seperti ini. Jangan dipaskan sama dengan background yang malah nanti kurang indah. Jadi biarkan agak gede sedikit. Nah, finish. Sekarang kita cari penutup start. Jika kita cari di media. Kita sudah juga persiapkan. Ini penutup startnya. Nah. Kita tinggal tarik-tarik. Supaya sama ukurannya. Kita. Karena penutup harus di depan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Baik. Nah. Lebih manis tau. Lebih manis. Tapi tadi belum kita atur masuknya. Masuknya backgroundnya. Kita dahulukan. Walaupun kita naruknya tadi. Belakangan. Tapi ini kita dahulukan. Sebagai penutup. Cara mendaulukannya ini. Ini animation. Kemudian kita. Misalkan scale up. Misalkan. Siap. Gitu kan. Misalkan kita taruh 30. Terus disambut dengan background. In animation. Left. Set. Kita taruh 25. 25 juga. Penutupnya pun begitu. Penutup finishnya. Ini. Kita juga in animation. Love. Set. Coba hasilnya. Bahwa yang merasa. Terus. Muncul. Tulisannya. Al-Ikhlas. Sudah keren. Baik. Tadi juga belum kita atur keluarnya. Itu udah. Kayaknya udah seperti yang awal tadi ya. Atau atur. Keluarnya di out animation. Oke. Seperti itu kita bikin running tag. Demikian juga kalau kita mau masang link medsos kita. Misalkan. Kita udah persiapkan ya di layer ini. Media. Di era ser tadi. Lebih baik kita sudah punya persiapan. Misalkan. Youtube saya. Nah. Kita taruh disini. Bisa kita susun seperti ini. Animasinya juga bisa kita atur seperti apa. Ukurannya kita. Kira-kira kita samakan lah. Jangan sampai. Enggak rapi. Biar enggak mengganggu pemandangan. Begini. Atau nanti kita bikin background kita atur disitu. Yang penting kita itu sudah punya persiapan. Beberapa gambar. Yang kita sudah setting dengan eraser. Seperti halnya kita bikin sticker. Udah mulai ngantuk ini yang bikin video. Kita juga udah persiapkan. Nah seperti ini. Tayangan banyak sekali. Nah ini kan harus menghapus hijaunya. Pake chroma key. Chroma key. Enable-nya itu kita aktifkan. Maka hijaunya sudah. Tinggal kita atur. Karena itu sudah berubah video. Maka kita udah enggak repot-repot lagi untuk mengatur animasinya. Begitu. Jadi enak-enak. Subscribe. Jangan sampai. Atau. Kita bikin manual. Misalkan. Kita tampilkan. Kita tampilkan. Whatsapp kita. Di sini. Terus. Supaya. Menjadi. Ada pergerakan sedikit. Ini biarkan. Seperti ini. Tanpa dikasih animasi. Dan kita. Padukan dengan. Yang manual. Subscribe manual. Dibikin kedip. Over. Overall animation. Kita blink slow. Link zoom. Nah gini kan. Nanti munculnya. Seperti ini. Seperti ini. Nawaitu lillahi ta'ala. Yang sering kita baca itu. Terbakar oleh acara-acara. Semacam ABS. Itu tadi. Cara bikin. Running tag. Alas saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar. Kasih saran ke saya. Kita saling berbagi informasi. Yang kiranya manfaat. Bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.